beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono, yang saya hormati Ibu Wajah Sinta Nuryawahid, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Beserta, para Kepala Staf Angkatan, Kapolri, beserta jajaran Polri di seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati para sesepuh dan purna dan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam Presisi, Salam Presisi, Salam Presisi, Salam Presisi, Kepada keluarga besar, kepolisian publik Indonesia, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Bayangkara ke-77. Selamat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi pada rakyat, bangsa, dan negara. Setiap saat anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati, sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerak Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang, kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60 persen menjadi di atas 70 persen. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Keluarga Bayangkara yang saya hormati dan saya banggakan. Semua program pemerintah butuh dukungan Polri. Sehingga saya perlu tekankan, saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar. Kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi, hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan. Masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha. Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah kamtip mas harus dikawal ketat. Penanganan isu-isu harus dikawal cepat. Program prioritas nasional dan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dikawal secara serius. Kualitas layanan harus ditingkatkan. Kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi. Semua ini butuh kesinggapan dan kecepatan. Butuh penguasaan teknologi dan inovasi. Butuh komunikasi publik yang baik. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih. Masing-masing lidi harus lurus. Masing-masing lidi harus kuat. Yang harus diikat. Dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Memang tidak biasa tadi dalam pemeriksaan pasukan. Biasanya naik mobil. Tadi pemeriksaan dilakukan dengan berjalan. Memang cukup jauh, tapi saya masih kuat. Karena saya tahu rumput Stadion Gelura Bung Karno ini tidak boleh rusak. Jadi kalau memakai mobil pasti rumputnya akan rusak. Jadi sudah betul tadi. Terakhir, jadilah Bayangkara Sejati yang mengakti tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.